Bapak sudah selesai tadi, rapat-rapat sudah selesai. Oke, sekarang kita akan langsung berkunjung. Pertama kita ke? Ya, tadi ada rapat koordinasi. Sekarang kita lihat stadion kita, Patriot Chandra Bagas. Setelah itu kita mempersiapkan bahan baku air minum di Palantah. Setelah itu kita ke Rumah Sakit Umum Daerah. Oke. Ada 4 titik hari ini. 4 titik hari ini dan sekarang saya langsung masuk ke mobil. Wah, biasanya mobil dinasnya modelnya yang kayak gitu-gitu nih. Sekarang kita pakai yang besar karena isinya banyak kayaknya. Ini ada staf ahli, ada para kepala SKPD yang akan membantu kita. Oke, Bapak. Permisi, Bapak. Itu PIP, PIP Barat. Ini Timur, Tribun Timur. Nah, sekarang ini kita sudah ada di Stadion Patriot Chandra Bagas. Kalau kita lihat pengambilan namanya sesuai dengan sejarah juga berarti ya, Pak? Ya, sejarah peradaban Bekasi pada saat itu. Oke. Ini stadionnya bisa menampung sampai? 40 ribu kapasitas jumlah penonton. Oh, berarti sudah sangat skala internasional. Skala internasional. Dan ini kan gagasannya pada saat saya lihat San Siro. AC Milan, Inter Milan. Tapi kalau di San Siro itu kan nggak ada tempat joggingnya. Dia langsung, dia nggak ada lintasannya. Dia langsung. Tribunnya dipakai? Tribunnya dipakai. Oke. Tapi biasanya di Indonesia itu memang harus ada standar untuk atletiknya ya, Pak? Ya, karena kita bisa pakai multi fungsi. Ini kan kemarin kita sudah persiapkan juga buat pon. Sudah dipakai juga ya, Pak? Sepak bolanya di sini. Ternyata gubernur ada membagi wilayah kegiatan-kegiatan lain. Sehingga kita dipakai untuk bersepak bola aja. Oke. Dan ada wacana juga, katanya Persija akan memindah markasnya di sini? Persija sudah ngajukan surat. Tapi saya masih mempertimbangkan. Karena kita juga punya klub ISL ya, yang sudah divisi utama itu adalah Persipasi. Yang sekarang ini sedang keluar oleh manajemen, kita mau ambil. Dan kita mau jadikan base-nya di Patriot Kandrabagaya. Karena katanya kemajuan sebuah kota itu juga salah satunya dilihat dari stadionnya. Betul ya, Pak? Stadionnya sudah. Tinggal klubnya. Klubnya, mampu nggak mengelola klub profesional? Karena kan ISL divisi utama itu adalah klub profesional. Yang tentunya biayanya tidak bisa dibiayai oleh APBD. Harus profesional, harus punya manajemen, badan usaha. Nah sekarang saya selaku kepala daerah, sudah menyediakan sanar-sanar untuk masyarakatnya. Tinggal pihak ketiganya, mampu nggak memanage klub profesional itu di sini? Fasilitasnya sudah ada loh, tinggal kita gerakan saja nih ya. Motivasinya sudah ada. Kalau kita lihat tadi juga fasilitas-fasilitas lainnya, mulai dari tempat untuk pedestrian, itu juga sudah dibuat. Sudah mulai, penataan kotanya sudah mulai. Fasilitas-fasilitas publik lah, sudah mulai disesuaikan. Dari kerangka berpikir liner kepada kerangka berpikir bagaimana mengejar. Ya, proaktif. Menggagas persoalan, menyelesaikan tadi untuk menyesuaikan kepentingan masyarakat. Ini kalau ngomongin soal tata kota, kota-kota mana sih Pak yang menjadi acuan Bapak secara pribadi untuk melihat, aduh saya ingin menjadikan Bekasi seperti kota A, B, C, D. Kalau taman, saya iri dengan Burisma, kota Surabaya. Kalau proses peradaban tentunya kita lihat Singapura. Singapura bagaimana begitu berhasilnya membangun proses fisik. Terus kalau yang lainnya ya tentunya nggak beda jauh lah dengan kabupaten-kota yang ada di Indonesia. Di sebelah sini, di kawasan sebelah sini ada yang namanya hutan kota. Itu kita buka sekarang. Kalau lihat di Purwakarta itu kan bagaimana Pak Kang Deddy itu membuat satu lingkup ruang pemerintahan yang dipager itu dengan aksesoris. Budaya. Kalau saya nggak terbalik, saya buka. Karena itu milik publik. Jadi semua orang pun juga boleh menikmati. Ini sekarang sedang ditata. Tahun ini selesai. Nanti mungkin bisa lihat sambilnya bisa. Wah, Pak. Berarti ini kalau sekarang kita ini ya, kalau udah ngomongin soal cerdas. Kecerdasan dari setiap orang itu kadang-kadang bisa jadi positif, negatif. Ujung-ujungnya kalau negatif hubungannya dengan duit lagi, duit lagi Pak. Pengli ujung-ujungnya. Gimana menjaga karyawan-karyawan Bapak untuk tetap berjalan di jalan yang lurus. Karena tanggung jawabnya tetap di Bapak. Yang pertama niat. Sesuatu yang diniatkan tentunya kan hasilnya harus bermanfaat. Kalau tadi pada persoalan di proses-proses itu, ada sesuatu hal yang di luar ini. Karena kan kita juga manusia. Pertama sifat kurang. Diri manusia itu pasti ada punya kekurangan. Yang kedua juga kita bentuk, kita bangun tentang fakta integritas. Kalau nilai jujur itu bukan berarti kita seperti malaikat. Masyarakat itu sekarang pada saat proses terlayani, mudah diakses, mudah didapat. Nah persoalan-persoalan yang menjadi kendala itu sebenarnya bukan persoalan. Makanya sering saya bilang, berikan kepastian dan perlindungan hukum. Kita juga nggak mungkin bisa membangun proses peradaban yang besar seperti ini. Ini 450 miliar kita bangun. Kalau baru dengar angkanya saja, nggak akan jadi-jadi. Tapi karena kita konsisten dan niatnya, akhirnya proses peradaban ini jadi. Tadi saya bilang, 542 kabupaten-kota, mungkin hanya ada 2, 3, atau 4 lah yang mungkin punya kapasitas sama. Karena niat. Karena niat. Dan ini juga tidak ada. Daerahnya Sidoarjo, Kota Bandung, Kabupaten Bekasi, Bogor. Daerahnya masih di Jawa semua. Bahkan Jawa Barat lah. Dengan Jawa Timur. Tidak ada di... Jangan sama kan dengan Pak Ahok. 75 triliun. Wow, udah jelas ya Pak ya. Anggaran mah, nggak usah ditandingkan lagi lah ya. Karena Pak Ahok itu kan perusahaan dari mana-mana. Asas domisininya di Jakarta. Sehingga mereka bayar pajangnya di Jakarta. Betul, jadi paling besar ya ceritanya penerimaannya.